Salam sejahtera untuk kita semua, kita mendalami firman Tuhan dari Masmur 22. Saudara-saudara, kita terus menerus berdoa agar terjadi pemulihan dari sakit penyakit dan pemulihan ekonomi. Tetapi kenyataannya tetap saja bertambah yang sakit dan ekonomi belum membaik. Apakah pernah kita berpikir bahwa Tuhan tidak mendengarkan doa kita? Tuhan tidak menjawab doa kita. Tuhan tidak menolong kita. Doa-doa yang kita naikkan tidak membuat kita tenang. Padahal Tuhan itu kudus dan selalu dipuji-puji, dibanggakan, dan diharapkan. Sudah banyak kesaksian tentang mempercayai Allah. Tapi mengapa Tuhan tidak menjawab doa kita? Ketika kita menghadapi penderitaan yang hebat, sakit penyakit, Bisa jadi kita merasa ditinggalkan Tuhan. Kita bertanya, mengapa Tuhan meninggalkan kita? Seperti pernyataan Masmur 22, ayat 2-3. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, Tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Dalam penderitaan dan sakit, Kita merasa Allah jauh. Allah tidak menolong. Padahal Allah itu kita puji sebagai Allah yang baik. Kasihnya besar dan setia. Ketika kita sakit, menderita. Kita selalu mencari alasan. Mengapa saya atau keluarga saya menderita, sakit. Mengapa sampai meninggal. Apa salah saya? Apa dosa saya? Ada orang karena menderita, sakit berat, Padahal ia sudah berdoa siang dan malam. Tapi tidak sembuh. Tetap menderita. Akhirnya ia meninggalkan Allah. Tapi bagi pemasmur, Walau ia merasa Allah tidak menjawab doanya, Ia merasa ditolak Tuhan. Ia merasa dibuang Tuhan. Dalam penderitaan ia menjadi tidak tenang. Tapi pemasmur tidak meninggalkan Tuhan. Ia tetap berseru pada Tuhan. Ia tetap percaya Tuhan. Sebab dalam sakit dan dalam penderitaan, Ia mendapatkan kekuatan hati jiwa dan pikiran dari Tuhan. Kita belajar memiliki iman seperti pemasmur. Bahwa iman itu adalah perjuangan dalam penderitaan, Sakit-penyakit. Ia tetap percaya Allah yang kudus, Maha kuasa, Mampu menyelamatkan, Mampu menolong. Kita tetap percaya seperti pemasmur, Dengan mengingat pertolongan Tuhan pada tokoh-tokoh dalam Alkitab, Seperti Abraham, Musa, Yusuf, Dan lain-lain. Pertolongan Tuhan pada orang buta, Orang sakit di masa Yesus. Itu menguatkan kita, Menghibur kita, Di tengah kekecewaan kita, Belum pulih dari sakit dan derita. Iblis membisikkan pada orang yang sakit dan menderita. Untuk apa percaya Tuhan? Tidak ada bukti disembuhkan, Tolong Tuhan. Mengapa terus percaya Tuhan? Bisikan Iblis, Tidak membuat orang beriman, Seperti apa yang dikatakan oleh pemasmur, Meninggalkan Tuhan. Sebaliknya bisikan Iblis, Membuat orang beriman makin percaya pada Allah, Makin berharap pada Allah. Orang beriman akan berkata, Bahwa penderitaan, Pencobaan, Adalah ujian untuk meningkatkan iman pada Allah, Agar tetap bergantung pada Tuhan, Dan kekendat Tuhan. Iman kepada Allah, Tidak pernah sia-sia, Terutama, Karena janji kebangkitan kekal, Yang pasti diberikan kepada kita. Kita terus berdoa, Agar Tuhan tetap dekat, Beserta kita. Tuhan adalah satu-satunya kekuatan kita. Tuhan segera datang menolong kita. Orang yang percaya dan menantikan Tuhan, Tidak pernah dikecewakan Tuhan. Tuhan pasti mendengar doa kita. Tuhan tidak melupakan kita. Amin. Tuhan. 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 Tuhan.